hai assalamualaikum semuanya hai walaikumsalam bisa silaturangi sama kalian semua walaupun cuma di virtual iyalah iya walaupun sebenarnya kita lagi pandemi kita udah kayak kepisah pulau kakak pulau juga sih masuk ikan gandul aku juga benar nih masuk bawah dibobol yang saya yang kepisah pulau terkepik aja dari di alembang yang jauh dia bangkito iya jangan lupa ya kemana-mana harus selalu pakai masker lu pakai nggak? pakai masker dong kemana-mana tapi berenang jangan pakai masker ya iya kaya pakai masker berenang eh ngomong-ngomong mas sopi kayak digembulkan ya sekarang? iya bobo fisik kenapa asal body shaming nanti nggak apa-apa sob, gembulkan itu kan artinya bahagia harus ya maaf ya ini mendadak nih nongkrongnya virtualnya pada gagulkan ya nggak, nggak salah aku lagi baca buku lu ganggu video-videoan segala baca apaan sih man? biasa pengembangan kompetensi mayan, mayan seru kok baca isi waktu oke, gaya eh gaya buat gue wah, ada jualan nih jualan apaan sih pak? ha? jualan apaan sih pak? ini jualan kue kering bantu tetangga denger-denger katanya dia kena PHK waduh sekian sih ada instagram gue yang kalian cek deh enak ya? sekarang jualan bisa online nggak harus kering-kering? enak lah ya tapi nggak belanja online doang sih sekarang belajar online juga bisa loh waktu gue korpu? eh? oh aja pinternya dia tapi gue cuma tau korpunya doang sih sisanya gue nggak pahal ah parah lu? kasar lu kalau nggak tau tuh nanya eh? tapi ngomong-ngomong soal korpu gue nggak bisa lama-lama ya gue ngomong PJJ nih sebentar lagi pacaran PJ apaan tuh pak? pacaran kali? pacaran? PJJ pacaran jarak jauh? oh bukan dong pelatihan jarak jauh wah jadi walaupun korana menyerang jualan jualan dong gaya pak gaya pak wah amat darahin semua ya mbak susan PDG masukin mbak yang puku kan udah korpu guys korpunya pilih persidik ini ya gue demen banget nih gue dari kemarin mau nanya tapi malu sebenarnya korpu itu apa sih? sampe sekarang lu paham iya gua pun sampe sekarang nggak paham guys lu mah apa yang lu paham sih Fanny? semua agak paham itu ngapain bang Fanny nanya-nanya korpu gak tau jadi gini loh ya guys nah ini dia nih seru nih ini nih aku tanya dulu nih sama kalian kalian selama jadi ASN sudah berapa kali coba ikut pelatihan tira-tira kalau gue baru sekali mbak dipanggil untuk pelatihan tiklat uang keraja batang 8 eh 8 begini ya 8 8 maksudnya banyak banget lah saya baru sekali saya baru sekali nah kalau dulu untuk mengembangan kompetensi diri terbatas hanya menunggu kalau lu dipanggil kan atau kalau kita minta permintaan baik langsung ke BPSDM tatap muka ataupun di class learning nah sampe sini paham kan? sampe sini gua paham nih gak tau deh ntar kelanjutannya gitu ya ya lu fans hamam doang gua gak ragu sama lu sewo tu sewo tu sebenarnya gue boleh lanjut kan nih lanjut ya lanjut ya lanjut ya lanjut kalau tadi kan kita hanya backs on kayak di class di class doang nah tapi dengan core pool ini nanti kita tidak harus mengembangkan diri melalui pelatihan yang gua sebutkan tadi jadi misalnya nih kantor kalian dibanding ke instansi lain untuk keperluan pekerjaan nah itu juga bisa dibilang salah satu kebiakan core pool atau kayak sopin nih barusan dia lagi baca buku nah setelah baca buku itu dia harus implementasi kehidupannya nyata terutama kerjaannya dia nah lu juga termasuk core pool oh jadi enak dong ya kita gak perlu nunggu-nunggu panggilan di buat iya nah contoh lain nih misalnya gua bantu susan tadi nih contoh lain itu ada webinar meeting kan lagi musim tuh karena pandemik ini misalnya judul judul webinar itu tentang strategi meningkatkan kinerja dalam pandemik nah itu juga sebenarnya core pool asal sebelum lu ikut kegiatan tersebut lu laporan nama atasan ya kan kasih tahu bahwa lu akan ikut ini-ini kemudian setelah kegiatan webinar itu lu juga melaporkan ke atasan lu bahwa ini ilmu yang lu dapat ada buktinya ada buktinya jadi tidak sekedar lu ngomong lu ikut webinar tapi ada foto ada materi yang lu dapatkan itu core pool juga oh jadi bos gak boleh dong ya melarang kita untuk ikut kegiatan tersebut untuk mengembangkan kompetensi kita ya kan justru bos masih akan senang karena kita inisiatif cari pertentangan kita aku pernah denger hak-hak pembelajaran selama-selama pun yaitu 20 jam pembelajaran di bidang-bidang ASE jadi setiap angsek itu harus memenuhi 20 jam pelajaran itu dapat tepungi melalui core pool ya asal gak nanggu tepoksi kita sehari-hari kan eh tapi bentar dulu lalu dari mana kita tahu kalau kita bilang memenuhi 20 jam pelajaran itu ah nah itu konversinya nanti itu ada peraturan yang masing-masing itu ada spesifikasi lu ikut webinar itu sekian JP lu baca buku, sekian JP oh itu iya 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 jangan ngerti Allah aja kadang-kadang juga sudah ngerti kan hmm insya Allah ngerti lah mbak artinya core pool itu kan kita sebagai ASN mendapatkan hak kita untuk mengembangkan diri atau menerima 20 jam pembelajaran itu betul, betul iya betul, minimal jam pembelajaran bisa kita dapatkan dari beberapa kegiatan, contohnya studi daging, webinar, membaca buku, pelatihan pelatihan, dan lain-lain dan kepas, semuanya harus dikoordinasikan dengan atasan kemudian didekomunasikan dan akhirnya diterapkan dalam program tugas sehari-hari cakep cakep iya, udah kas gue mau ikutan kelas online dulu nih nanti ke temen-temen ke panggung lagi ya ah, sombong banget yuk, dadah guys salam sehat salam pembelajaran